Hai ini gue Daniel, tetangga kamu By the way, ngomong Siapa disini yang lagi bersih-bersih rumah dan ketemu foto-foto lama? Foto-foto yang memalukan? Ya gue nunggu foto ini dong Ini pas gue lagi jatuh cinta sama Laruku Berdandan ala J-Rock Mampus gak sih? Oke dan ini ada lagi, ada lagi Ini pas gue lagi jatuh cinta sama film Braveheart Sampai pas lagi jaman MTV gue bergaya William Wallace-nya Mel Gibson Ya tapi tetep ya oriental Lalu ada foto ini nih Pas gue jatuh cinta sama mantan pacar gue Dan sekarang jadi istri gue Hehehe Eh ini gue ngomong gini aja ini masih merinding tau masih Jadi agak deg-degan gitu asli Kalo lu masih inget gak sih ketika jatuh cinta untuk pertama kali Bahasa Inggrisnya Fall in love Itu saat-saat yang sangat indah ya Dimana Viola yang dulu jadi pacar gue Saat itu terlihat sempurna banget di mata gue Tiap hari kita teleponan Kamu ditutup duluan deh Enggak kamu Udah kamu dulu Enggak kamu dulu Kita tetep ya Satu, dua, tiga Dan akhirnya baru 3 jam kemudian ketika pulsa gue habis Mati sendiri HPnya Anyway gue jemput dia kemana-mana Gue pengen kayak 24 jam sama dia terus Oh iya Jadi pas dia lagi sakit Gue beliin dia ransom Supaya dia gak keluar rumah Supaya bisa istirahat Dan katanya Ini nih yang buat Viola jatuh cinta sama gue Dan gue kenalin dia ke orang tua gue setelah kita kenalan 2 minggu Kecepetan parah Tapi gue sempet mikir Dia saat itu adalah orang yang paling cocok Untuk menjadi ibu dari anak-anak kita Oke gue kasih kalian momen dulu untuk cringe Oke lanjut ya Setelah kita menikah setahun dan punya anak pertama Ternyata semua perasaan itu berubah Kok rasa sayang gue sama dia beda ya Dengan rasa sayang gue pas mula-mula pacaran sama Viola Dan gue baru ngerti apa yang terjadi Gue akan jelasin agak sedikit jauh nih Sejak zaman prehistorik Ketika nenek moyang kita masih tinggal di Goa Laki-laki itu memang diciptakan Tuhan Untuk selalu mempunyai misi Misi laki-laki saat itu adalah berburu Untuk memberi makan buat keluarganya atau sukunya Sampai hari ini gue sendiri adalah seorang laki-laki yang mempunyai misi Ketika gue single misi gue mendapatkan pacar Setelah gue dapat pacar misi gue adalah menikah Abis menikah ya misi gue punya anak Setelah punya anak misi gue menghidupi keluarga Sementara itu istri gue nanya Kenapa kamu gak seromantis kayak dulu Ketika kamu kejar-kejar aku pas lagi pacaran Gimana bilangnya ya? Sekarang ini iya kamu bagian dari misi aku Tapi kamu itu bukan misi utama aku lagi Misi utama aku adalah untuk menafkahi kamu dan anak-anak Dan aku sebagai tulang keluarga Abis itu istri gue gaplok kepala gue dong So please banget Jangan lakuin apa yang gue lakuin Jangan pernah bilang ke istri lo Kalau misalnya dia bukan misi utama lo lagi Alright So intinya adalah Kalau kita fall in love Sayangnya kita juga bisa fall out of love Banyak orang yang pikir kalau fall in love adalah cinta sejati Padahal jatuh cinta itu hanya sebuah bagian kecil dari cinta sejati Jatuh cinta adalah bagian permulaan Bukan sebuah destinasi atau goalnya Nah apa yang banyak orang lakuin ketika mereka fall out of love Mereka misalnya mulai cari pembelaan kali ya Kalau misalnya pasangannya udah gak cocok lagi sama dia Kalau mereka udah nikah Mungkin yang terjadi adalah mereka mulai pisah ranjang Atau mungkin lebih parahnya lagi Ada beberapa temen gue Yang mulai mencari orang baru Sayangnya biarpun sama orang baru pun Ketika lo fall in love Lo juga akan fall out of love Banyak di tahap fall out of love ini Munculah sebuah kata yang menghancurkan banyak sekali pernikahan Cerai Kata mereka perceraian itu akan menjadi opsi terakhir Tapi sebenarnya gue akan kasih tau kalian Masih ada opsi yang lebih terakhir lagi Apa itu opsinya? Ini mungkin kalau misalnya kalian ada di posisi seperti ini Coba opsi yang ini Pilih cinta sejati Cinta yang sebenar-benarnya Cinta yang seperti apa? Cinta yang sabar Cinta yang murah hati Cinta yang tidak egois Gak mudah iri hati Cinta yang gak cemburuan Cinta yang gak berbicara kasar Karena sebisa mungkin Memikirkan perasaan pasangannya Cinta yang gak pernah memegahkan dirinya Tapi berusaha membuat pasangan Dan pernikahannya menjadi terus megah Cinta yang kuat Walaupun ada badai yang menerjam Cinta yang selalu bertahan Untuk selama-lamanya Apakah ini mudah? Well, gue gak pernah denger Satu orang pun bilang kalau pernikahan itu mudah Makanya kebanyakan setelah nikah Teman-teman gue itu jadi makin percaya Tuhan Dan mereka minta tolong Tuhan Untuk memberikan mereka kekuatan Supaya bisa lebih cinta lagi sama pasangan mereka Seperti cinta yang gue omongin tadi di atas Oke? Jadi sabar terus untuk mendewasakan diri mereka lagi Oh iya, satu lagi Mereka bilang Kita harus berjuang di sebuah pernikahan Menjadi pejuang Jujur gue sendiri juga harus berjuang Untuk terus ngajak istri gue pacaran Mungkin titipin anak-anak gue ke mbak Gue misalnya Atau semasa pandemi ini Gue kunci mereka di ruangan yang ada TV-nya Pasang YouTube selama 2 atau 3 jam Abis itu gue ajak istri gue makan berduaan Pasang candlelight Candlelightnya biasanya lilit yang untuk ngusir-ngusir lalut gitu But anyway, intinya Cinta seperti ini yang akan membuat lo jadi lebih dewasa Cinta seperti ini yang akan membuat lo jadi orang yang lebih bijak Cinta ini yang akan membuat lo jadi orang yang lebih tahan banget Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih